Halo sahabat Selka, kali ini aku mau ngebahas di samping saya adalah air purifier dari GRI lagi rame banget kan yang orang nyari air purifier karena udara di Indonesia atau di Jakarta salah satunya yang lagi tidak baik. Nah sebelum lebih detail mengenai si air purifier ini jangan lupa padalah subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapet update terbaru dari Selka Halo sahabat-sahabat, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya? Nah kita ini sudah melayani sampai 5000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai dua setengah PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan yang cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian ambil cuci AC otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah untuk pencucian AC ada garansinya nggak ada? Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya meng-cover apa? Hanya meng-cover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu karena memang pada dasarnya kalian sudah diinfo kan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah kita masuk ke desainnya. Kalian udah bisa lihat banget sendiri ya ini itu air purifier-nya ya nggak terlalu besar nggak tau aja juga ini nggak terlalu berat. Jadi kalian sendiri pun kita ibu-ibu wanita bisa ngangkatnya ya. Nah untuk dari segi desainnya menurut saya sedikit elegan kenapa? Karena dia ada Lee Silver di atas yang bikin cantik jadi nggak monoton putih tok only gitu ya. Dan ada Brain Green-nya di tengah dan ini jaring-jaringnya ya. Jaring-jaring ini nanti kita coba cek kita kasih tahu ya fungsinya apa. Ya yang pasti ini masih baru banget lihat ini masih si grass. Ini juga kita nggak otak-hati kita nggak buka-buka ya. Dan juga ini di atasnya itu adalah jaring-jaring udara untuk penangkapan pengeluaran air purifier-nya supaya udaranya yang dikeluarkan sudah jernih dan debu-debu ditangkap oleh si air purifier ini ya. Nah dan dia juga sudah ada colokannya ini lumayan panjang ya. Menurut saya ini mungkin lebih dari satu meter. Jadi kalau kalian yang colokannya agak jauh jadi nggak perlu khawatir harus nambah colokan atau extension gitu. Terus juga ini di belakangnya ini ada lakukan untuk ngegagang untuk kalian angkat si air purifier-nya ya. Jadi ada di bagian belakang dan jadi nggak jelek di depannya. Depannya itu udah cukup oke banget. Nah dari air purifier ini cuma ada satu kelengkapan yang isinya buku panduan manual dan kartu garansi ya. Nanti kita langsung ke produknya. Ini kalau kalian bisa lihat nanti kita kasih lihat ya. Ini semuanya touchless jadi bisa kalian touch dan dia itu kelihatannya sebenarnya di sini tidak ada lampu atau apa tapi di atasnya nih kalau kalian nyalain dia akan bisa keluar indikatornya. Jadi bener-bener kayak kelihatan nggak ada indikator kata-katanya wordnya atau apapun tulisan tapi di atasnya nanti keluar indikatornya ya. Jadi ini ada on-off, ada timernya, ada UV-nya gitu ya. Dan ini tidak ada remote-nya ya jadi kalian semua pencetnya langsung dari unit AC-nya. Nah kita jelasin mengenai indikator yang ada di atas ini ya. On-off ini ya di mana on-off-nya itu untuk menyalakan unit AC-nya dan juga matikan. Dan on-off ini dia punya indikatornya dari warna hijau, kuning, sama merah. Jadi kalau misalnya merah buruk, kuning tengah-tengah, hijau sudah bersih dari kotoran-kotoran debu-debu yang partikel-partikel kecil. Indikatornya dilacak dari juga, mengapa bisa dapat indikatornya itu dari samping ini. Ada indikator debunya ya, debunya, udaranya semua dari di samping ini dia ngedetect lalu dia akan munculkan di sensornya ya kan. Lalu ada indikator mode-mode itu bisa low speed, medium, sampai high untuk gimana kalau kita misalkan mau dalam kondisi lagi kayak berdebu banget kamu mau jadiin high itu bisa kamu pecat tinggal kamu atur ke mode yang high level gitu ya. Kalau mau sedang-sedang saja juga bisa. Lalu dia ada indikator filternya, jadi filternya kalau nyala berarti artinya kalian harus ganti filter air purifier-nya gitu ya. Jadi ini filternya jangan lupa sering diganti. Kalau menurut saya per 6 bulan sekali udah harus kalian ganti ya. Lalu ada si fitur timernya, jadi bisa kalian setting timernya kalau misalkan kalian mau matikan juga boleh. Kalau misalkan mau nyala bisa ada 2 jam, 4 jam, sama 8 jam untuk nyala air purifier-nya. Nanti dia bisa mati sendiri sesuai timer yang kalian setting. Lalu UV itu seperti indikator yang dimana kalau misalkan itu untuk pembersihan udara dan segala macam itu akan keluar dari si indikator UV-nya jika memang sudah bersih atau belum bersih ya. Kayak si indikator yang berwarna dari segi lagi banyak debunya atau tidak banyak debunya ya. Nah berikutnya adalah untuk ada si 3 tahap dari penyaringan filternya. Filter pertama adalah primary filter, jadi aktif menyaring debu dan kotoran. Filter kedua ya dia aktif menyaring bakteri dan bau tidak sedap. Dan ketiga true HEPA H13, aktif menyerang virus dan bakteri. Nah terus ruangan ini air purifier ini bisa menjangkau sampai ruangan 35 meter persegi. Jadi sangat-sangat besar untuk kalian yang air purifier-nya hanya se-mungil sekecil ini ya. Tapi salah saya tetap taruhnya di tengah-tengah ruangan ya. Jadi jangan yang terlalu dipojok banget supaya bisa cover seluruh ruangan kalian ya. Nah dan si Grey ini mengklaim bahwa dia satu-satunya air purifier yang berstandarisasi dari Amerika bersertifikasi. Jadi kalau kalian lagi nyari-nyari yang memang walaupun ini made in China tapi dia bersertifikasi dari Amerika. Garansinya 1 tahun spare part dan ini adalah made in China. Ya menurut saya harganya sangat terjangkau. Yang dimana keluaran air purifier banyak banget ya kan. Jadinya banyak varian harga-harga lah yang dari paling murah sampai yang paling mahal. Tapi menurut saya ini lumayan cukup tengah-tengah ya kan. Dimana lagi coverage-nya lumayan besar sampai 35 meter persegi. Jadi menurut saya ya oke banget kalau kalian lagi nyari untuk yang ruangan besar atau ruangan kecil pun. Ini berarti sangat membantu banget. Dan ini nggak susah dioperasikan. Dan tinggal on off aja tinggal kalian atur mau setting timer atau nggak. Kalau nggak nggak usah jadi pas kalian ada nyalain. Kalau nggak ada kalian tinggal matiin aja. Ya dan wattnya kecil banget cuman 78 watt ya kan. Terus garansi 1 tahun kalian nggak usah pusing jika ada masalah. Dan rata-rata memang air purifier cuma garansi 1 tahun. Dan pastikan ganti filternya per 6 bulan sekali. Ya menurut saya itu udah paling efektif. Kalau misalkan 3 bulan lagi 3 bulan merasa ini kayak merah terus atau misalkan udah nggak gitu naik turun. Mendingan coba kalian bersihin sendiri. Kalian buka kalian vakum filter-filternya. Supaya lebih bersih gitu. Atau lebih lama bisa 8 bulan gitu kan. Jadi rajin-rajin lah untuk membersihkan filternya sendiri juga ya. Di sudut-sudut aja tubuhnya. Lumayan membantu ya. Oke nah sudah di akhir video. Jangan lupa pada like, subscribe, dan komen. Nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax